Apa kata-kata serbukasi ini? Unsur, berilah, tahu gak ada di sini? Kalau gak tahu saya, langsung tidak. Enggak, tahu apa di kata-kata saya, tidak tahu. Itu tidak akan dijatuhkan, bergabung di orang yang begitu. Ketua PCNU Cirebon, K.H.Mustafa Rajit, kalah telak oleh Habib Bahar di persidangan kasus penyebaran berita bohong yang mendakwa Habib Bahar bin Smith. Di pengadilan negeri Bandung pada Selasa 31 Mei 2022. Sebelum itu, saya mau mendisklaimer terlebih dahulu bahwa video ini adalah video analisis persidangan Habib Bahar khususnya pada momentum pembelaan diri Habib Bahar atas keterangan saksi dari penuntut yaitu K.H.Mustafa Rajit yang kebetulan beliau adalah ketua PCNU Cirebon. Jadi, teman-teman, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan pihak manapun dan memihak kupu manapun. real analisis deskriptif terhadap persidangan tersebut secara natural. Baik, sahabat, kita lanjut ya. Jadi, ada beberapa serangan argumentatif dari Habib Bahar yang membuat K.H.Mustafa Rajit terdiam tak bisa berkata-kata lagi. Ya, saya akui ya memang retorika dari kemampuan komunikasi Habib Bahar ini sangat baik sekali ya. sangat baik di sini, teman-teman. Artinya, kemampuannya ya. Kalau isinya, perlu kita telak lagi. Selain kemampuan komunikasi yang sangat baik, Habib Bahar juga memiliki mentalitas yang sama-sangat baiknya juga dengan skill komunikasinya. Maka tak heran Habib Bahar itu disebut oleh santri-santrinya, para pecintanya, dan mengikutnya sebagai singapodium. Ya, karena kemampuan komunikasi dan mentalitas yang sangat baik tadi. Dan pada momentum persidangan tersebut, sangat kelihatan ya, kemampuan dan mentalitas Habib Bahar saat berhadapan dengan lawan debatnya. Baik, teman-teman. Kita kembali pada bahasan. Ada beberapa momentum krusial dalam perdebatan di persidangan Habib Bahar tersebut ya. Yang membuat Yai Haji Mustafa Rajit beberapa kali tidak bisa menjawab dan tidak mampu berkata-kata lagi. Nah, berikut saya rangkum momentum-momentumnya. Yang pertama, ketika Habib Bahar bertanya tentang akhidat dan madhab dari Yai Haji Mustafa Rajit. Di sini kita tahu ya, bahwa Habib Bahar ini benar-benar sangat cerdas beliau. Di awal Habib Bahar sudah membuka pertanyaan pada saksi terkait akhidat dan madhabnya. Asumsi saya, teman-teman, Habib Bahar ini ingin memastikan bahwasannya saksi benar-benar dari NU, bukan suruhan lawannya yang diatasnamakan NU. Dengan harapan, jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan fundamental tersebut, saksi akan dicatuhkan karena mengatasnamakan NU. Dan Gai Haji Mustafa bisa menjawabnya. Namun sempat salah, teman-teman. Yang kemudian, beliau luruskan jawabannya. Momentum kedua, teman-teman, yaitu ketika pertanyaan yang dilontarkan Habib Bahar kepada Gai Haji Mustafa Rajit. Beliau berkata, selama 50 menitan, cerama saya, Anda fokus pada 10 menit pembahasan maulid. Yang mana pembahasan ini yang diperkarakan ya, sampai masuk pada persidangan. Apakah itu adil? Kata Habib Bahar. Apakah itu tawazun? Apakah tawasud? Atau tidak? Dan ini blunder dari Gai Haji Mustafa Rajit. Beliau menjawab tidak. Artinya, Gai Haji Mustafa Rajit mengakui bahwa kesaksiannya itu tidak adil, tidak seimbang, dan cenderung mengawang. Atau tidak jelas. Entah beliau tidak tahu artinya, atau memang beliau sedang downshifting, atau ngeblank, karena nervous, sehingga Gai Haji Mustafa Rajit ini tidak tahu. Yang jelas itu blunder yang sangat fatal terhadap beliau yang dapat mendiskreditkan beliau. 50 menit, saudara cuma fokus 11 menit. Itu adil atau tidak? Tidak adil? Tawazun atau tidak? Tidak. Banyak tawazun itu apa? Tidak. Tawazun itu menimbang ya. Menimbang. Tidak tahu. Tidak tahu. Tawazun apa tidak? Tidak, kan? Ya, tidak. Tawazun apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Insop apa tidak? Tidak. Ya, udah begitu kan enak jawabnya. Tidak. Berarti memang Anda tidak insop, Anda tidak adil, Anda tidak tawazun, Anda tidak tawazun. Momentum yang ketiga yaitu ketika Habib Bahar menanggapi statement dari Gai Haji Mustafa Rajit. Bahwa ceramahnya cenderung kasar dan tidak sopan. Kemudian Habib Bahar menanyakan letak kasar dan tidak sopannya itu di mana? Karena beliau menganggap isi ceramahnya tidak ada kata, maaf ya, babi, anjing, dan kata-kata kasar lainnya. Dan di sini Gai Haji Mustafa Rajit tidak bisa berkata apa-apa, teman-teman. Malah, Habib Bahar memintanya menjawab, tidak tahu kalau memang beliau tidak tahu. Momentum yang keempat, ketika Habib Bahar memperkuat argumentasinya terkait ceramah kasar dan tidak sopan beliau, bahwasannya tidak mengikuti dakwah Rasulullah, seperti yang didakwakan. Di mana dakwah Rasulullah itu santun dan lembut, teman-teman. Kemudian Habib Bahar mempertanyakan kepada saksi, bahwa Rasulullah pernah melaknat atau tidak? Dan saksi menjawab, tidak. Kemudian Habib Bahar memberikan riwayat bahwa Rasulullah pernah melaknat. dan seakan-akan memberitahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai dakwah Rasulullah SAW, yaitu ada kalanya dakwah itu tegas, keras, dan ada kalanya dakwah itu lembut. Dengan diperkuat kutipan-kutipan hadis. Setelah itu, teman-teman, beberapa kali pertanyaan pancingan kepada saksi terkait pengetahuan saksi atas riwayat-riwayat hadis ya, yang tidak diketahui saksi. Hingga pada momentum belunder, fatal dari saksi yang mengatakan tidak mahu menjawab, padahal tidak tahu. Dan celah momentum itu langsung direspon Habib Bahar secara argumentatif. apa kata-kata senang berkata sedih? Loh, saya, saya tahu apa tidak? Kalau tidak, kalau tidak, nah, begitu jauhkan, jauhkan. Saudara, ya ini Adi Muhammad Nalong berkata, koulur na'adri, perkataan saya tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan berkata di orang yang berilmu. Justru ketika orang berilmu, ditanya dan dia tidak tahu, kemudian dia berkata, saya tidak tahu, itu menunjukkan ketinggian ilmunya. Jadi, jangan pernah matung kalau ngomong tidak tahu. Jangan tidak tahu, terus beruntung di kebodohannya dengan jawaban, tidak mau. Anda tahu. Dari keseluruhan proses pemilihan Habib Bahar atas kesaksian Kiai Haji Mustafa Rajit ini, saya mengatakan, Habib Bahar menang telak ya. Dan kekalahan argumentatif dari Kiai Haji Mustafa Rajit ini, saya mengansumsikan karena beberapa faktor memang. Yang pertama, mungkin beliau tidak terbiasa dalam forum pengadilan, sehingga membuat beliau tidak nyaman, nervous, dan downshifting, atau ngeblank ya. Ketika logika sudah dikuasai oleh otek omisional. Yang kedua, mungkin beliau benar-benar tidak mempersiapkan secara matang ya, landasan-landasan substansial yang mendasari isi kesaksian beliau, sehingga lemah secara argumentatif. Baik, itu tadi adalah analisis terkait momentum perdebatan Habib Bahar dan Kiai Haji Mustafa Rajit dalam persidangan yang mendakwa Habib Bahar bin Smith di pengadilan negeri Bandung, teman-teman. Intinya, berdebatlah dengan ilmu dan mengedepankan adab. Serta berdebatlah dengan argumen, bukan sentimen. Karena hazanah keilmuan dapat diuji dan diperluas melalui forum-forum debat yang tentunya sehat dan ilmiah. Saya Agus Yerovi, bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!